Zombie dan Vampir sangatlah berbeda, tapi mereka semua ingin jadi cantik. Pesta Halloween adalah tempat yang sempurna untuk zombie dan vampir, karena sangat mudah mencari mangsa yang baru. Hei, lihat siapa itu? Sainganku! Dua penjahat terlalu banyak untuk sebuah pesta. Pergilah sana, ini wilayahku. Tidak, ini wilayahku. Lihat itu, mangsa berpotensi kabur semua. Bagaimana caranya melanjutkan perburuanku? Ayo kita berlomba. Monster mana yang paling cantik dan punya riasan wajah terbaik? Setuju. Perlombaan dimulai. Ada sofa di sini. Duduklah para monster manis. Elsa, si vampir, punya highlighter indah untuk membuatnya bercahaya di tengah malam. Kikir bentuk bibir di tengah-tengah highlighter. Campur glitter merah muda dengan highlighter putih. Aduklah. Isi bibir dengan itu. Tambahkan alkohol gosok, lalu tekan dengan kapas. Lapisi tutupnya dengan cat akrilik hitam. Tambah sedikit cat putih, buat seperti permukaan batu. Tempelkan bibir dari kayu dengan lem. Buatlah mulut vampir. Lapisi dengan cat kuku bening. Tambahkan tetesan darah di atas tutup dengan lem merah. Saat melihat taringnya, langsung tahu ini milik siapa. Elsa memeriksa apa pipinya sudah cukup bercahaya. Dia terlihat seperti keluar dari twilight. Dan Clementina, si zombie, ingin menambahkan warna pada pipinya. Dia punya perona pipi paling berotak di dunia. Kikir permukaan perona pipi merah muda dengan tusuk gigi. Buatlah alur-alur otak. Buatlah bentuk hati yang tergigit di tutupnya. Buat supaya terlihat seperti otak. Beri label. Lapisi dasarnya dengan lem pofinal. Lalu taburi dengan hiasan kuku. Lapisi hati dengan cat kuku akrilik. Perona pipi berbentuk otak. Ini sangat kreatif. Sedikit perona pipi dan Clementina menjadi cantik. Siapa yang akan memenangkan ronda pertama? Perona pipi otak milik zombie dapat satu poin. Kerja bagus, Clem. Vampir bergerak lebih cepat dibandingkan zombie. Tapi Clementina sempat mengeluarkan kotak rahasia dari tempat penyimpanannya. Apa isinya? Lip Gloss Penangkal Untuk Zombie Kita perlu lip gloss yang warnanya berubah menjadi merah muda ketika dipakai. Hapus labelnya dengan penghapus cat kuku. Tambahkan sedikit bubuk riasan warna neon. Lalu aduk. Tutup wadahnya dengan isolasi kertas. Lapisi tutupnya dengan cat warna perak krom. Buka isolasinya. Tempel stiker bertuliskan zombie antidote di tutupnya. Cat kotak plastik dengan warna perak. Potong bagian bergelombang dari spons. Lalu tempelkan spons ke dalam kotak. Masukkan lip gloss. Kita sudah dapat penangkalnya, jadi buang saja kotaknya. Tidak, tidak, tidak. Vampir sangat menjaga lingkungan. Kita tidak akan tinggalkan kotak ini di hutan. Kita akan mendaur ulang. Clementina terbawa suasana dengan lip gloss hijaunya. Warna ini membuatnya ingat pada rawa. Terlihat jelas di matanya. Senang sekali. Saat Clementina bersenang-senang, cuaca berubah. Hei, vampir pergi ke mana? Sepertinya bencana alam akan datang. Elsa menemukan lip gloss jimat. Ini adalah liontin darah istri pertama dari vampir. Masukkan lipstik merah ke dalam lip gloss botol kecil. Aduk rata. Lap tutupnya dengan alkohol untuk menghapus bubuk kilau. Lapisi dengan cat kuku hitam. Tempel manik-manik dan rantai di kedua sisi botol dengan lem super. Buat supaya seperti sebotol darah. Ayo pakai lip gloss merah barunya ke bibir. Aku akan menjadi vampir yang paling cantik di akhir zaman. Dan lihat, zombie akhirnya bergabung. Jadi, kali ini lip gloss siapa yang lebih baik? Pasti milikku. Jangan berargumen dengan zombie. Apa keputusan dari juri? Lip gloss berdarah Elsa yang menang. Jangan menangis, zombie. Kehidupan zombie penuh dengan keseruan. Oh, ponselku. Oh, tidak. Musuh terbesarku adalah kamera depan. Aku sangat pucat. Lingkaran di bawah mata. Aku harus pakai sedikit riasan. Di mana perona mataku? Ini dia. Mata-mata bersinar kesayanganku. Tempel mata plastik pada kotak kertas. Buat tekstur dengan lem tembak. Buat otak dengan lem tembak. Warnai kotak dengan cat akrilik. Warnai wadah bulat kosong dengan cat putih. Jiplak bentuk lingkaran dan warnai agar seperti bola mata. Tambahkan pupil dan garis darah. Masukkan perona mata ke dalam wadah. Tambahkan beberapa tetes alkohol. Lalu, tekan dengan kapas. Keringkan. Isi kotak kertas dengan lumut imitasi dan masukkan bola mata. Wah, mata mana yang harusku pakai? Kiri, kanan, atau yang ketiga? Aku akan buat diriku menjadi cantik. Ayo, percantik mata smokyku. Aku bercahaya. Lihat mata cantikku. Luar biasa. Asap ini datang dari mana? Tapi vampir punya rencana lain. Aku datang untuk menunjukkan perona mata yang sebenarnya dari dalam kubur. Ini peti mati portable yang praktis. Hias bagian dalam kotak berbentuk peti dengan mawar imitasi. Tempel rendah hitam pola jaring laba-laba di dalam tutupnya. Gunting kelebihannya. Lapisi luar kotak dengan cat kuku warna hitam. Tempel kotak persegi panjang di dalamnya. Isi bagian yang kosong dengan lem merah. Masukkan perona mata warna hitam pekat. Buat seperti tanah pemakaman. Tekan-tekan perona mata dengan beberapa tetes alkohol. Tempelkan pita di luar tutupnya. Hiasi dengan rendah. Dan permata buatan. Palet perona mata Elsa terlihat menyeramkan. Ayo buka tutup petinya dan pakaikan ke mata vampirnya. Paletnya dibuat berdasarkan tradisi vampir terbaik. Elsa tahu banyak soal riasan wajah. Jadi siapa pemenangnya? Peti mati atau mata? Satu poin untuk Elsa. Kerja yang bagus, vampir. Ini malam yang biasa untuk vampir. Dia bersiap untuk berburu. Jadi dia pakai maskara vampir. Bentuk lem menjadi seperti lilin yang meleleh pada tutup botol maskara. Lelehkan bagian atas lilin bersama sumbunya ke dalam microwave agar sumbunya terendam lilin. Tempelkan sumbu ke maskara. Gunakan pinset agar tangan tidak terkena lilin panas. Tambahkan tetesan lilin dengan lem merah. Potong di sekeliling tutup botol. Letakkan maskara di atas tempat lilin. Kita buat malam ini lebih romantis. Bagaimana kalau nyalakan maskaranya? Ini jadi pengganti lilin yang sempurna. Aku tinggal melicinkan jubahku. Tapi zombie punya kejutan. Oh, astaga vampir. Tiup dulu maskaranya sebelum terbakar. Aku akan tunjukkan sedikit maskara zombie buatan tangan. Bungkus botol maskara dengan model liat. Buat bentuk tulang pada tutup botol. Siapkan model liat yang banyak untuk membuat tangan zombie. Lalu jari-jari dan detailnya. Lapisi tangan dengan cat akrilik hijau saat sudah mengeras. Buatlah gambar luka pada kulit. Warnai tulang dengan cat putih. Tempelkan kuku palsu bergerigi. Warnai dengan cat akrilik. Potong model liat agar tutup bisa dibuka. Ini hanyalah maskara. Bukan tangan zombie sungguhan. Jangan khawatir. Memakai maskara pada bulu mata dengan tangan zombie itu sangat mudah. Maskara ini tidak tergantikan. Seperti tangan kananku. Jadi, siapa pemenang ronde terakhir? Satu poin untuk tangan zombie. Berarti skornya 2-2. Ini seri. Suka riasan kami yang terinspirasi dari monster? Beri komentar mana yang kalian dukung. Riasan pampir yang menyeramkan? Atau riasan zombie yang menjijikan? Dan jangan lupa beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan perlombaan monster dari Trum Trum. Terima kasih telah menonton!